Assalamualaikum guys Jadi kali ini kita bakalan main game Skien E Kita bakal nanya seputar idul adha Kalau jawabannya benar bakal dapet sasun Dan kalau jawabannya salah bakal dicoret Are you ready? Ready guys Pertanyaan pertama Apa hukum ibadah kurban? Senang banget Kedua sebutkan hewan apa saja yang bisa dijadikan hewan kurban Hewan ternak, sapi, kerbau, kambing, sama untak Ketiga Apa boleh menyembeli hewan kurban sebelum sholat id? Tidak boleh karena itu termasuk penyembelian biasa Pertanyaan keempat Kapan waktu penyembelian hewan kurban? Setelah idul adha Salat idul adha Selanjutnya Kapan waktu paling baik menyembeli kurban? Setelah salat idul adha Salat Salat Pertanyaan Masih pertanyaan kelima ya guys Kapan waktu paling baik untuk menyembeli kurban? Hari pertama Hari pertama idul adha Salat Salat Kapan waktu paling baik untuk menyembeli kurban? Waktunya Setelah salat idul adha Sampai sebelumnya terkelincernya matahari Pertanyaan kelima Tanggal berapa disunahkannya puasa tarwiyah? Tanggal 8 Julhijjah Pertanyaan tujuh Tanggal berapa disunahkannya puasa Arafah? Tanggal 9 Julhijjah Nomor 8 Tanggal berapakah hari Tashrik? Tanggal 11 Julhijjah 12 Julhijjah 13 Julhijjah Sembilan Dalam sejarah Islam Allah memerintahkan Nabi Ibrahim AS Untuk menyembeli putranya yaitu Nabi Ishak atau Nabi Ismail Nabi Ismail Yeay Sepuluh Apa salah satu hikmah Dari sejarahnya kurban Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail? Siapa yang pinta? Dari kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail Kita dapat mengambil hikmah Juga keteladanan Bahwasanya Sebagai umat muslim Kita memiliki kewajiban Untuk selalu melaksanakan perintah Allah Dengan penuh ketaatan Dalam bentuk penghambaan Terhadap Allah SWT Sekian PNA ala santri dari kita Seputar Idul Adha Semoga bermanfaat Dan dapat menghibur teman-teman yang di rumah Sampai jumpa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas dukungan Terima kasih.